Intro Welcome Drummers, kembali lagi bersama saya Reno Sanada Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membersihkan simbal Oke, simbal yang akan saya bersihkan adalah simbal Sabian V8 Simbal ini berbahan bronze atau perunggu Dengan label Bronze V8 Apa sih V8 Bronze itu? V8 Bronze merupakan paduan dari 92% choper dan 8% tin Kotor pada simbal biasanya berupa bintik atau titik berwarna hijau kebiruan Yang dinamakan patina simbal Patina ini disebawakan oleh bekas sidik jari, keringat, kelembaban udara, serta stick mark yang beroksidasi dan menempel di permukaan simbal Patina berbeda dengan korosi atau karat Karat akan memakan simbal secara perlahan dengan kata lain merusak simbal, sedangkan patina tidak Patina akan membuat simbal tampak kotor dan sedikit merubah suara Suaranya akan menjadi lebih warm, mellow, dan dry, yang artinya susahnya menjadi lebih pendek Peralatan yang akan kita gunakan adalah lap halus, sarung tangan, cotton bud, dan terakhir simbal cleaner Simbal cleaner yang akan saya gunakan adalah musik nomad simbal cleaner, acid free Oke langsung aja kita tuangkan musik nomad simbal cleaner ke permukaan simbal Kemudian dilap Terima kasih telah menonton Ya kotorannya sudah sebanyak ini Cuma simbalnya tidak dibersihkan, tidak bisa dibersihkan dengan sempurna Karena yang bisa dibersihkan hanyalah patina simbal Ada beberapa bagian dari simbal yang tidak dibersihkan yaitu adalah korosi atau karat bisa dilihat Karena korosi atau karat ini sudah mengikis simbal sehingga tidak bisa dibersihkan dan kembali seperti baru lagi Berbeda dengan yang sebelah-sebelahnya yang hanya patina saja Ini adalah bagian permukaan simbal yang sudah saya bersihkan Dan untuk membandingkannya maka bagian sebaliknya belum saya bersihkan Seperti ini, ini teramat sangat total Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman drummers, sekarang sudah selesai kita bersihin simbalnya Lihat, jadi king slong Cuma masih ada beberapa yang belum bisa dibersihkan Untuk korosi atau karat, ini sangat susah untuk dibersihkan Lihat, masih ada coklat-coklat di sini Cuma untuk beberapa bagian yang tadi saya sebutkan patina atau bintik hijau di simbal Itu bersih, lihat Tidak ada hijau-hijau lagi Di semua bagian Musik nomad simbal ini worth it banget Ini benar-benar ngebantu saya buat ngebersihin simbal Simbal lama jadi terasa seperti baru Klapnya sampai sekotor ini Tips merawat simbal Yang pertama, jangan sentuh permukaan simbal Tetapi sentuhlah bagian tepinya untuk membawa dan memindahkan simbal Untuk mencegah terbentuknya patina Yang kedua, simpan di tas simbal atau simbal bag Untuk mencegah terjadinya oksidasi pada simbal Yang ketiga, selalu bersihkan dengan kain halus setelah digunakan Yang keempat, berilah sekat antar simbal Untuk mencegah lecet dan penyok jika terjadi benturan antar simbal Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, comment, subscribe, and share See you Sangat baru Terima kasih sudah menonton video